Intro Sebutkan penyebab perubahan yang terjadi pada ekosistem oleh manusia Terlebih dahulu kita harus mengenal mengenai apa itu ekosistem Jadi ekosistem itu merupakan tata keteraturan mengenai tatanan kesatuan yang utuh Dan secara menyeluruh antara unsur biotik maupun unsur abiotik dan saling mempengaruhi Di dalam ekosistem terhadap hubungan atau interaksi timbal balik antara unsur biotik dengan abiotiknya Sehingga dengan begitu maka aliran energi yang terjadi akan membentuk sebuah struktur atau siklus antara keduanya Unsur biotik dalam ekosistem adalah seluruh makhluk hidup Sedangkan unsur abiotiknya adalah segala yang ada di alam dan yang tak bernyawa Kelimpahan sumber daya alam untuk kepentingan makhluk hidup Terutama manusia di bumi sangatlah penting Terutama dalam menunjang kehidupannya Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cukup pesat Dan perubahan ini akan mengakibatkan perubahan pada tatanan lingkungan sekitar atau di alam Sehingga semakin banyaknya pertumbuhan penduduk yang terjadi Maka dapat mengakibatkan masalah terhadap berbagai macam produksi Seperti makanan, energi, serta bahan-bahan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia Misalnya saja seperti hutan yang diubah menjadi lahan pemukiman atau perumahan Hal tersebut secara tidak sengaja sudah mengubah ekosistem makhluk hidup dan tak hidup yang berada di hutan Seperti tumbuhan maupun hewan Sehingga jika suatu lahan hutan dilakukan pengundulan untuk dijadikan pemukiman maupun perumahan Maka secara tidak sengaja manusia telah mengusir secara paksa flora dan fauna dari ekosistemnya Oleh karena itu, inilah penyebab perubahan yang terjadi pada ekosistem yang dilakukan oleh manusia Terima kasih telah menonton!